Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gautama Production Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya membuat efek menghilang terurai Seperti superhero yang ada di Marvel saat di kalahkan oleh Thanos gitu pada CapCut Oke, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Gautama Production Dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Oke, kita buka CapCut Oke Kita klik New Project Lalu saya ingin mengimport contoh video Oke, saya klik Add Oke Ini contohnya CTS yang lagi lari seperti ini ya Gak jelas banget Ya, buat contoh aja anyway ya Nah, ini ceritanya nanti saya ingin bikin efek pada saat lompat kayak gini menghilang, jret gitu Pada saat turun lagi, dia hadir kembali, muncul kembali Oke gitu ya teman-teman ya Alah-alah sih sebenarnya Oke, ya buat fun aja tutorial yang kali ini Oke, tapi yang pertama Kita pilih ya teman-teman ya Bagian mana pada video ini ingin kita buat menghilang orangnya ini ya Saya contohnya pada saat lompat seperti ini Oke Kita klik videonya Lalu kita pilih freeze Nah, disini ada freeze Disini teman-teman ya Ups, ini kegeser nih Nah, segini Kita klik freeze ya disini ya Kita klik freeze Oke, nah Otomatis CapCut akan membuat potongan menjadi freeze Sebanyak durasinya 3 detik gitu Oke, nanti akan kita klik ya Bukan 3 detik Karena apa Nanti ikuti saya terus ya teman-teman ya Nah, oke Selanjutnya ini buat efek menghilang Nah, saya ingin bikin lagi efek kembali Nah, jadi ini ke video yang selanjutnya Hati-hati teman-teman ini kita besarkan Jangan yang pas jatuh disini Anggaplah yang mendekati dari klip yang di freeze ini ya Mungkin 1-2 frame aja Nah, bagian sini Oke, kita pilih yang klip yang terakhir ya teman-teman ya Bukan yang freeze, klip yang terakhir yang sudah dipotong ya Bagian keduanya Oke, kita pilih Setelah kita pilih, kita pilih freeze lagi Klik Nah, oke Nah, disini ada potongan kecil nih teman-teman ya Ya, ini kita delete aja gak apa-apa Oke Udah ya teman-teman ya Nah, ini ada jeda 1 frame gak apa-apa ya ini ya Ini yang buat hilang, nanti ini yang muncul Oke, jadi disini ada 4 potongan ya Disini video pada saat memelompat Disini freeze Disini yang ketiga freeze Yang keempat Pas jatuh Oke, kita bikin efek yang menghilang dulu Kita pilih freeze yang kedua ini ya Ya, ini jadi berupa gambar ya teman-teman ya Oke, lalu kita pilih style Nah, disini ada style Kita klik style Oke Kita pilih Disini ada banyak banget ya CapCut Emang surganya efek emang nih Banyak banget gitu Buat yang gratisannya itu juga banyak banget gitu Apalagi yang berbayar ya Kebetulan saya pakai yang gratisan aja Itu udah cukup banget buat kita Buat saya gitu Nah, disini ada partikel yang bagian sih teman-teman Nah, yang ini ya teman-teman ya Ini yang menghilang Ini yang muncul Kita pilih yang partikel di spear ini ya Yang menghilang Kita klik Oke Dia lagi menganalisisnya Oke, nah itu dia Cakep ya Set Oke Udah deh hilang Oke, selanjutnya Ini yang menghilang Ini yang kembali Oke Kita klik yang Potongan yang ketiga Kita pilih yang partikel Yang ini Yang kembali Oke Disipet ya Disipet pertama Disipet ke Dua Oke Oke Oke, ini udah jadi ya Cakep Tuh Dia kembali lagi Oke 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 Coba kita play ya teman-teman ya Saya coba play Rhythm Menghilang langsung Set Kembali lagi Yeah Keren-keren Lumayan keren ya Tapi apa teman-teman disini Disini terlalu lama Tuh Pas kayak sini Tuh Dia terlalu lama Saya pengennya pada saat begini Udah mulai freeze Dia udah menghilang Nggak ada delay-nya disini Nah Caranya gimana Untuk langsung ke bagian sini Inilah kita Langsung Klik Durasinya kita pendekan Klik bagian yang ada efeknya Teman-teman ya Efek menghilang yang pertama Kita geser Kasih Pas Bagian dia mau menghilang Oke Sampai segini Mungkin ya Kita coba dulu Nah Caka pas dia lompat Langsung menghilang Oke Nah Ini kan Juga kurang enak tuh Ini menghilangnya Hilang partikelnya Ini Ada lagi Nah saya pengen tuh Pas menghilang Jangan sepenuhnya Sampai segini Jadi cara gimana Kita pilih yang kedua Ini saya pendekan Durasinya Sampai segini Nah ini pun dari menghilangkan Nah ini saya juga ya Bagian ketiga Saya pendekan Bagian sini Jadi biar nyambung gitu Teman-teman ya Semoga teman-teman Paham maksud saya Nah Kayak gitu Muncul Kembali Nah ini pun pas sudah Sampai segini Langsung Dia bergerak lagi Jadi ini saya pendekan Ini biar Memperhalus saya Teman-teman ya Oke Nah ini saya coba play Nah Kan ini perpindahannya Kaget ya Nah ini kita kasih transisi Teman-teman bagian sini Saya kasih transisi Kita klik ya Langsung pilih Yang overlay Yang mix Kita pilih Oke Ini segini aja Default aja Kita klik oke Oke Nah ini kan jadi Lebih halus tuh teman-teman Saya coba play Nah Seperti itu Coba saya panjangan Durasinya Saya coba play Oke Nah Saya coba play Dari awal ya Saya besarkan Saya play Dia lari Sem Langsung berubah Sreng Kembali lagi Sreng Sreng Dia Mantap Keren Seru juga sih Buat efek-efek Ala-ala gitu Teman-teman ya Oke teman-teman Udah jadi ya Dan kita Bisa juga Tambahkan lagi Efek-efek nih Supaya Lebih mendramatisir Atau Membuat Lebih sinematik Lagi Adegan ini Gitu Dan inilah Hasilnya Oke teman-teman Gimana tutorialnya Gampang ya Dan menghibur juga ya Jadi Seru-seruan aja Bikin efek Seperti ini ya Ala-ala gitu Teman-teman Tapi seru Gitu Oke teman-teman Kalau ada yang ingin Ditanyakan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan mencoba Menjawabnya Sebisa saya Oke teman-teman Akhir kata Jangan lupa like Subscribe ya Gotama Production Buat yang belum subscribe Buat yang sudah Saya ucapkan Terima kasih banyak Support deh Teman-teman Sangatlah berarti Buat saya Sehingga membuat saya Lebih bersemangat lagi Membuat konten-konten Kedepannya Sampai ketemu lagi Di Gotama Production Selanjutnya See you